Kemudian yang ke delapan, membantu kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Membantu kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya ini sesuatu yang dilarang oleh Islam. Ini sangat membahayakan keislaman kita. Bahkan bisa menjadikan kita seperti orang-orang kafir itu. Hal ini disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 51 Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'duh Orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung kalian. Sebagian dari mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Yang menjadikan mereka pelindung, maka sungguh dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung. Akhirnya membantu mereka bahkan sampai membantu mereka untuk mengalahkan orang-orang muslim. Maka bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Maka bisa terjatuhkan orang-orang yang lain menjadikan orang-orang yang lain menjadikan mereka. Terima kasih.